Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi dari Kota Pontiadak, Saudara, pembangunan bahwa pelayanan publik atau MPP dan renovasi pasar Kapuas Indah Pontiadak dalam Pegawasan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Proyek tersebut harus dikebut selama 50 hari untuk diselesaikan terhitung sejak 1 Jaduari 2024. Berdasarkan kontrak kerja pembangunan MPP dan renovasi pasar Kapuas Indah Pontiadak harus sudah selesai pada 31 Desember 2023. Kenyataannya progres pembangunan MPP dan renovasi pasar Kapuas Indah tersebut dinilai Kepala Dinas PUPR Kota Pontiadak, Virayanta baru sebesar 93 persen. Sedangkan untuk pembayaran yang sudah diberikan kepada pihak ketiga baru diserahkan 88 persen dari total agara sebesar 30 miliar rupiah. Virayanta mengatakan adanya supervisi dari KPK lantaran merupakan proyek strategis sehingga adanya arahan pegawasan kepada pelaksana agar dapat diselesaikan tambahan waktu 50 hari kerja. Virayanta menjelaskan mulornya proyek tersebut lantaran adanya waktu yang hilang selama ada bulan yang digunakan untuk pembebasan lahan serta merelokasi pedagang di sekitar. Jadi kalau sudah KPK datang ke sana, jadi dia sudah nanyakan juga ini dan dia sudah juga meniringi, jadi bahwa ini laksanakan sesuai dengan aturan. KPK langsung nanya ke pelaksanannya, jadi mereka siap didenda. Nah, diberi waktu, memang diberi perpanjang waktu di dalam KPK kan memungkinkan untuk itu. Sampai diberi waktu 50 hari maksimal. Sejak? Sejak? Sejak 31 hari. Sejak 31 hari. Kepala didas PUPR Kota Pontianak, Virayanta berdegaskan, atas keterlambatan pekerjaan tersebut, ada denda per hari yang diberikan kepada pihak pelaksana. Tim Liputan TPR Kalbar melaporkan.